Pemirsa salah satu kebijakan pengendalian inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Namun ini menjadi dilema yang cukup hebat sebab pengusaha akan makin merana dan resesi akan menjelma akibat tertahannya pertumbuhan ekonomi. Menurut pengusaha senior Bali Panudiana Kun dengan suku bunga yang tinggi, pengusaha tidak akan melakukan ekspansi akibatnya laju pertumbuhan ekonomi tertahan dan bisa mempercepat terjadinya resesi. Namun menurut Panudiana, kenaikan suku bunga di Indonesia ini masih bisa ditoleransi. Kenaikan ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat dana simpanan di bank yang akan tumbuh sehingga bisa disalurkan ke debitur dalam bentuk kredit. Diakuinya dana yang dipinjam di perbankan akan menjadi lebih mahal, namun menurutnya peningkatannya tidak terlalu tinggi. Menurutnya saat ini kunjungan wisata baru pulih 60 persen, sehingga ekspansi pun tidak urgen dilakukan. Meski suku bunga naik harus menyesuaikan dengan tingkat toleransi pelaku usaha. Tingkat inflasi kurang lebih 5,5 persen per tahun, sehingga suku bunga 3,75 persen menurutnya masih terjangkau. Terpisah regional CEO BRI dan Pasar Rudi Andi Mono mengungkapkan, di Bali Nusra khususnya pada Agustus terjadi peningkatan penyaluran kur hingga tembus Rp9,5 triliun. Sebanyak 241.044 orang masyarakat di Bali, NTB dan NTT telah menikmati kur dan didominasi sektor produktif. Optimisme masyarakat akan pulihnya ekonomi membuat antusias masyarakat mengakses kur. Cita Maya, Balipos melaporkan. Terima kasih.